Pemotongan masa tahanan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun yang berlansung di halaman upacara Rutan Kelas 1 Makassar Jalan Rutan Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Rabu Pagi Dari jumlah 373 yang berstatus narapidana diusulkan oleh Rutan Kelas 1 Makassar ke Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Sebanyak 231 narapidana yang mendapatkan remisi sesuai surat keputusan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 21 Juli 2022 lalu Dari jumlah 231 narapidana yang mendapatkan remisi 8 orang dari kasus narkotika, penipuan, dan pencurian langsung bebas tanpa syarat Kepala Rutan Kelas 1 Makassar Muhammad Muhyiddin mengatakan remisi umum diberikan setiap tahun pada saat memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia bagi narapidana yang dianggap berkelakuan baik ada pun besaran remisi yang didapatkan dari warga binaan berdasarkan masa pidana yang sedang dijalani narapidana berjumlah 231 yang mendapat remisi, kemudian yang langsung bebas hari ini berjumlah 8 orang ada langsung bebas ya? ya langsung bebas, RU26 itu mereka jalani hukuman apa kamar? jenis pelanggaran yang maksudnya? ada yang narkotika, ada yang pidana umum bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6-12 bulan diberikan remisi 1 bulan serta narapidana lebih dari 12 bulan mendapat remisi 2 bulan selanjutnya tahun ke-2 dapat remisi 3 bulan tahun ke-3 dapat remisi 4 bulan tahun ke-4 dapat remisi 5 bulan tahun ke-6 dan seterusnya dapat remisi 6 bulan Rusmawan Dirara, Slebes TV Rabu, 12 Agustus, tahun 2022 Rabu, diiru lagu kebangsaan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati